disepetar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa beginilah video amatir yang direkam warga usai robohnya tiga ruang belajar SD negeri Selaawi di kampung Selaawi, desa Giri Mukti kecepatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur sekolah yang dibangun sekitar tahun 2012 oleh kontraktor rekanan dinas pendidikan Kabupaten Cianjur tersebut tiba-tiba roboh akibat angin kencang diduga akibat kurang baiknya pengerjaan pembangunan salah satu gedung sekolah dasar negeri Selaawi di kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur nyaris ambruk akibat diterjang angin selasa siang padahal bangunan tersebut baru satu tahun digunakan dengan kondisi belum selesai pengerjaan ruangan tersebut terpaksa ditinggalkan karena kondisinya mengancam keselamatan siswa sampai saat ini, siswa harus belajar berhimpitan dengan kelas lainnya di dalam satu ruang belajar yang dipakai untuk tiga kelas para murid merasa tidak nyaman belajar dengan kondisi kelas seperti ini sementara itu, ruang belajar yang ada saat ini berjumlah tiga ruangan satu untuk kantor, dua lainnya untuk tempat belajar menurut pihak sekolah, sebelum robohnya gedung mereka yang hanya mempunyai 33 murid sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur namun sampai saat ini, perbaikan belum terrealisasi ini ambusnya sekitar akhir tahun 2017 kemarin pas anak-anak lagi libur semester satu bulan pertama ini bangunan masih baru atau bagaimana Pak? ini bangunan ini dibangun sekitar tahun 2011-2012 oleh salah satu CP kemudian setelah ini sempat kami pergunakan karena kekurangan kelas sekitar satu tahun kurang lebih dipergunakan anak-anak belajar berhubung kurang nyaman karena bawahnya itu berdebu dan pas suatu ketika saya membutuhkan benteng atasnya juga jadi goyang, takut roboh pihak sekolah berharap Pemda Cianjur segera membangun kembali sekolah ini dengan layak dan selektif dalam menunjuk pihak tiga agar tidak asal dalam membangun Hari Setiawan, Bandung TV